Intro Hai, perkenalkan nama saya Yustina Yustrim Wanda Juhan dengan NIM 200 303 0115 kelasnya semester 2 baik kali ini saya akan membagikan video parodi tentang budaya dalam komunikasi dan perubahan sosial karya Mohanduta dimana tugas ini untuk memiliki tugas ke-11 mata kuliah sosiologi ilmu komunikasi yuk kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang isi dari materi ini yuk dalam buku komunikasi budaya dan perubahan sosial karya Mohanduta beliau mendahulkan kerangka untuk mengomunikasikan perubahan sosial komunikasi untuk perubahan sosial dibentuk di tengah viktor globalisasi baik dalam menghasilkan transformasi politik ekonomi skala besar di seluruh negara-negara bangsa yang ditangkap dalam globalisasi sebagai pembangunan dan dalam proses partisipasi aktivis yang menolak efek menganalisis dan globalisasi top-down memiliki komunikasi perubahan sosial secara implisif sebagai komunikasi perubahan sosial yang direncanakan memdefinisikan parameter dari apa yang umumnya dia bahas di bawah lingkup sosial dalam literatur komunikasi arus utama Amerika Serikat dan erosin sentris telah menanamkan di dalam dirinya gagasan tentu tentang apa itu perubahan sosial dan apa yang diperlakukannya literatur demingan tentang perubahan sosial mengaksesikan perubahan sebagai transformasi tingkat individu dalam pengetahuan sikap dan perilaku dengan dorongan perubahan pada peningkatan perilaku individu literatur ini disebagian besar muncul dari situ yang terlapan dalam peran komunikasi dipelajari dalam ranah keefektifan dan menghasilkan perubahan sosial mengembangkan teori universal yang menyebabkan perubahan sosial sebagai solusi dari masalah budaya kerangka modernisasi ini bersifat razil dan imperialisi dalam perlakuannya terhadap budaya dengan studi dan teori ditempatkan dalam prakzima perhalian kebudayaan yang pertama kali muncul dari gagasan dari gerakan antikolonial dan negara bangsa yang baru merdeka di selatan global masuk ke dalam ke dalam aliran aliran nebaga pengembangan budaya global yang berdasarkan cerangka kerja yang berasal dari pekerjaan dan gini percakapan dengan intervensi perubahan sosial yang sedang berlangsung dalam buku ini secara khusus menggali berbagai cara di mana budaya muncul dalam literatur dalam metode dan dalam implikasi komunikasi untuk perubahan sosial perubahan sosial dapat menggibatkan kemajuan atau bahkan kemunduran bagi kehidupan masyarakat perubahan yang terjadi di masyarakat berlangsung melalui proses budaya dan komunikasi oh iya seperti itu ya kak oh iya kak saya juga mau tanya apa sih manfaat dari perubahan sosial yang terjadi di suatu masyarakat dan juga dampaknya bagi masyarakat itu iya bisa konsep budaya dalam hubungan dengan komunikasi perubahan sosial bervariasi mulai dari perlakuannya sebagai penghalang status perubahan sosial hingga ketiadaannya dalam teori komunikasi perubahan sosial hingga perilakunya sebagai situs baru transformasi kapitalis di tengah penggeseran geopolitik berperan budaya sebagai hasil perubahan sosial yang informatif dalam antropologi disiplin asal mula yang bergulat dengan konsep budaya sebagai besar dikonsiptalisasikan sebagai karakteristik yang melekat para kelompok seringkali terikat pada tradisi pendangan budaya sebagai ciri ciri suatu kelompok ciri suatu kelompok diekspresikan dalam nilai-nilai budaya dan kepercayaan dan norma yang dianut oleh penghuni ini konsep budaya paling awal dalam lingkup komunikasi perubahan sosial muncul dalam iklan peran muncul dalam iklan peran dingin dengan budaya ditempatkan di tempat sebagai penanda masyarakat primitif atau tradisional yang membutuhkan yang membutuhkan program modernisasi pembangunan budaya terdiri dari yang pertama budaya sebagai statis konsep dualisasi budaya sebagai sistem terbatas dengan nilai-nilai kepercayaan dan praktik bersama membentuk reserti awal budaya dalam komunikasi budaya ditempatkan dalam masyarakat tradisional yang menjadi sasaran intervensi modernisasi pengembaran budaya statis menjadi kesendasan bagi intervensi komunikasi perubahan sosial dengan kerja komunikasi diarahkan pada perubahan budaya dibawah skrip universitas modernisasi yang kedua budaya sebagai fluida budaya sebagai fluida dinamis dilihat sebagai perubahan dan dibangun melalui komunikasi peran komunikasi sebagai konstitutif budaya yang dibentuk oleh budaya memperhatikan interaksi yang sedang berlangsung antara budaya dan komunikasi budaya dilihat sebagai makna sehari-hari praktik sehari-hari dalam kehidupan masyarakat setiap hari yang ketiga budaya sebagai tertutup yang ketiga budaya sebagai tertutup perlakuan budaya tertutup melihat budaya dalam kerangka batasan yang mendefinisikan budaya sering dalam istilah konfirmasi budaya berlabuh di ruang yang diartikan secara geografis jadi budaya membentuk komunikasi dan akhirnya menuju ke perubahan sosial dimana masyarakat primitif yang ingin pengetahuan berkurang yang komunikasi mereka hanya satu arah hanya ke desa, desa mereka atau satu kabung mereka saja tidak berkomunikasi secara luar desa tetapi sekarang ada komunikasi antara masyarakat dan pemerintah yang terus berkembang untuk menuju suatu perubahan sosial perubahan sosial dimaksud disini adalah pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat yang dibangun oleh komunikasi komunikasi dalam perubahan sosial komunikasi sebagai penggunaan sarana penyampaian ide pesan sebagai informasi untuk bertujuan dan sikap masyarakat dari komunikasi inilah yang akan menuju ke arah pembangunan infrastruktur dan masyarakat mengalami perubahan sosial oh iya saya mau tanya bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu apakah sudah perubahan sosial yang terjadi disana kalau ditanya perubahan sosial sudah terjadi di lingkunganku memang sudah terjadi tapi itu masyarakat juga ada yang masyarakat belum menerima tentang perubahan sosial untuk mereka oh iya saya mau tanya bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu apakah sudah perubahan sosial yang terjadi disana kalau ditanya perubahan sosial sudah terjadi di lingkunganku memang sudah terjadi tapi itu masyarakat juga ada yang masyarakat belum menerima tentang perubahan sosial untuk mereka oh seperti itu jadi kebanyakan masyarakat memang ada yang mau menerima perubahan sosial ada juga yang tidak mau menerima perubahan sosial karena masyarakat ini masih berpikir tentang pengaruh dari perubahan sosial yang terjadi nanti ketika perubahan sosial sudah terjadi jika suatu perubahan sosial sudah terjadi di lingkungan masyarakat itu yang tidak mau menerima perubahan sosial ini mereka berpikir bahwa jika perubahan sosial terjadi kemungkinan besar teknologi yang canggih mereka berpikir bahwa kendaraan mereka atau penganggulan terus bertambah karena tidak dimodalkan oleh kerja mereka tetapi hanya dimodalkan oleh teknologi yang canggih sekarang yang kedua yang kedua komunikasi komunikasi disini kita bisa lihat bahwa dulu masyarakat dari kampung ke kampung mereka berkomunikasi di satu arah hanya di jendis mereka sendiri tapi sekarang sudah ada pemerintah menyebarluaskan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat hal ini menuju pada perubahan sosial yang akan terjadi dimana masyarakat mau ini dan juga pemerintah mau ini mereka berkomunikasi untuk membangun perubahan sosial yang terjadi di suatu masyarakat oke, kalau ditanya tentang manfaat dari perubahan sosial itu banyak perubahan sosial terjadi begitu secepat dan berkembang dan pengaruh positifnya banyak untuk masyarakat kita bisa lihat sekarang pembangunan infrastruktur jalan sudah di asfal menuju kampung-kampung dan juga mal, pembangunan rumah sakit klinik dan sebagainya dimana yang dulu orang bersalin biasanya di dukung beranak tapi sekarang sudah ada pembangunan rumah sakit jadi cuma dokter dan perawat yang menangani kemudian terus pemerintah juga menyelamatkan pendidikan sekolah untuk masyarakat dimana masyarakat yang dulu hanya pengetahuan minim mereka bisa berpikir dan menyelamatkan diri mereka untuk memiliki pengetahuan yang lebih besar iya Kak, terima kasih atas penjelasannya bermanfaat sekali iya sama-sama sekian cuplikan ini semoga perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekarang masyarakat bisa menerima dan juga menggunakannya dengan baik dan juga menjaga bangunan infrastruktur jalan yang sudah di asfal dengan baik dan semoga juga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati